Pemirsa pasca banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta, petugas gabungan kini mulai memperlakukan pembersihan lumpur sisa banjir di permukiman Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Petugas melakukan penyemprotan air di area permukiman dan fasilitas umum serta penyemprotan cairan disinfektan agar warga terhindar dari virus corona. Pembersihan dilakukan dengan menyemprotkan air ke lumpur yang tersisa pasca banjir di permukiman Cipinang, Melayu, Jakarta Timur. Sedikitnya ada 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan bersama 40 personil damkar untuk membersihkan sisa-sisa banjir. Petugas sempat kesulitan melakukan pembersihan lantaran kondisi lumpur yang telah mengeras. Selain pembersi lumpur, petugas juga menyemprotkan disinfektan ke area permukiman untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya ini kita pasca banjir ya, pasca banjir tidak bersang, pasca-pasca, pasca-pasca, pasca-pasca umum. Ini tempat-tepasir badan sudah kita lakukan termasuk lingkungan-lingkungan, jalan lingkungan ya. Tepatnya di Rekosempat, di Rekosempat, di Rekosempat, di Rekosempat, di Rekosempat, di Rekosempat. Di Jakarta, wilayah Kemang, Jakarta Selatan, warga juga mulai bersih-bersih termasuk tempat jualan ruko dan restoran dengan berkotong royong membersihkan lumpur. Serta penyedotan air yang masih berada di basement serta kendaraan yang terdampak banjir. Jalan Kemang Raya ini termasuk yang terdampak paling parah. Tinggi air di sebagian tempat mencapai 2 meter. Dari Jakarta, Rio Manik, Yudatri Prasetyo, iNews, melaporkan.